Halo teman-teman, selamat malam Aku Tika, dan video ini akan berbeda dari video sebelum-sebelumnya Karena hari ini aku bakal review novel terjemahan Nah, novel yang aku baca judulnya adalah The Tower of Nero The Tower of Nero ini adalah buku kelima Dari seri The Trials of Apollo Yang ditulis oleh Reprior Dan Nah, kalau teman-teman udah nonton reviewku yang sebelum-sebelumnya Teman-teman pasti tau aku baca yang versi bahasa Inggrisnya Yang terbitan Disney Hyperion Nah, tapi kali ini aku baca terjemahan Kok sekarang baca terjemahannya? Sebenernya aku baca dua-duanya sekaligus Cuman di video ini aku bakal fokus bahas novel terjemahannya aja Biar nggak kepanjangan Perbandingan antara novel bahasa Inggris dengan terjemahannya Terjemahannya bakal aku bahas di video yang lainnya Nah, yang terjemahan ini diterbitkan oleh penerbit Nura Books Sebelum kita masuk reviewnya Aku akan kasih blurb-nya dulu Biar teman-teman tau buku ini bercerita tentang apa Nah, setelah membebaskan empat oracle di empat buku sebelumnya Apollo dan Beck harus membebaskan oracle terakhir Apollo harus mengalahkan Kaiser Pertama Triumvirate Dan lawan terberatnya yaitu Piton Si monster Piton ini yang ada di dalam cover Yang menguasai oracle terakhir ini Kenapa? Supaya Apollo bisa menjadi dewa lagi Kaiser Pertama Triumvirate ini memberikan ancaman bahwa dia akan membakar kota New York Atau Apollo menyerahkan diri Nah, apakah yang akan Apollo lakukan? Dan apakah Apollo akan menjadi dewa lagi? Cari tau kelanjutannya dengan baca buku ini Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya Nah, situasi di buku ini menjadi semakin genet-ting Dan yang aku suka itu adalah Ketika pembaca mikir situasi ini udah buruk Ternyata lebih buruk lagi Gak nyampe disitu Terus lebih buruk lagi Nah, tokoh antagonis disini itu juga dibangun dengan matang Dan selalu punya rencana Jadi susah banget buat di kalahin Nah, buat temen-temen yang belum familiar dengan mitologi Yunani dan makruk-makruknya Buku ini juga dilengkapin dengan Glossarium di belakang Aku tunjukin Nah, kayak gini Glossariumnya juga urut abjab Jadi gampang buat nyaringnya Jadi kalau pembaca lupa atau Memang belum tahu dengan makhluk yang ada disini Atau istilah-istilah lainnya Pembaca bisa tinggal cek di Glossarium Dan gak kebingungan Terus karakter development di buku ini itu Bagus banget Kelihatan banget bedanya dari buku pertama Seiring seri berlangsung dan sampai kelima ini Aku lo makin berubah menjadi semakin baik Dan lebih memahami kehidupan manusia Dan perkembangan ini itu Bikin aku sebagai pembaca itu terharu bacanya Buku ini itu sangat menyentuh dan Banyak pelajaran hidup yang bisa diambil Tekad para tokoh di buku ini itu dibangun dengan baik Dan bisa dirasakan oleh pembaca Apalagi karena tokoh antagonis yang dihadapi Itu jago buat memanipulasi orang Jadi Apollo dan Meg itu harus tetap teguh Dengan apa yang mereka percayai Kesimpulannya The Tower of Nero ini Penutup yang bagus dari seri The Trials of Apollo Great storyline Great character development It's a great book Waktu baca seri ini aku sempet ragu Apakah dia bakal jadi seri yang bagus atau enggak Dan ternyata The Trials of Apollo ini gak cuman bagus Tapi juga berkesan Gak cuman lucu Tapi juga banyak pelajaran hidup yang bisa diambil Nah buat temen-temen yang mau dapetin buku bagus kayak gini Dengan harga murah Sekaligus nambah pemasukan Temen-temen bisa banget nih jadi reseller buku Nah kenapa harus jadi reseller buku? Pertama, buku itu gak bisa besi Gak ada kedaluarsanya Jadi bisa disimpan sampai kapanpun Dan dijual kapanpun Terus kedua, buku itu juga bisa dibaca sendiri Dan sama keluarga Ketiga, buku itu juga berguna sampai jangka panjang Dan keempat, dengan menjadi reseller buku Temen-temen bisa mempermudah akses buku Ke seluruh Indonesia Nah kalau temen-temen mau jadi reseller buku Ada nih platform yang cocok buat temen-temen Namanya Misanmu Nah Misanmu ini adalah platform reseller buku pertama di Indonesia Kenapa sih harus jadi reseller di Misanmu? Nah karena Kalau jadi reseller di Misanmu Temen-temen bakal dapet banyak kontongan Pertama, temen-temen itu gak perlu modal besar buat mulai Cukup 250 ribu aja buat pembelian pertama Terus kedua, Misan itu juga punya ribuan judul buku Dari balasan penerbit dengan berbagai genre Mulai dari buku buat anak-anak sampai dewasa Buku fiksi, non-fiksi, semuanya ada Jadi temen-temen bisa jual sesuai dengan preferensi temen-temen Terus yang ketiga, temen-temen reseller bakal dapet support konten dan fitur pemesanan otomatis Jadi temen-temen tinggal pause aja Gak usah ribet mikirin bikin konten Enak kan? Keempat, buku terbitan Misan itu udah dikenal luas Jadi pasti dapet customer Nah contohnya Yang The Tower of Nero ini aja Waktu PO itu aku hampir kehabisan Aku dapet pake PO itu tinggal satu yang terakhir Beruntung banget waktu itu Coba kalo kehabisan Wah, wah Nah udah kebayangan seberapa larisnya buku-buku Misan Terus udah gitu Temen-temen gak perlu nyetok Karena Misanmu itu punya layanan dropship Jadi bukunya bakal diantarkan langsung dari gudang ke alamat customer Dan Misan ini gak cuman punya satu gudang loh Tapi lima Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan Terus yang kelima Reseller itu bakal mendapatkan training atau pelatihan Dan juga product knowledge buat buku-buku yang baru terbit Nah jadi reseller itu bakal diajarin caranya melayani customer dengan baik Dan juga dapet info-info duluan tentang buku yang bakal terbit loh Terus keenam Reseller itu dapet diskon patent sebesar 30% Dan ketujuh Reseller juga bakal dapet reward dan gimmick setiap bulannya Nah buat temen-temen yang mau jadi reseller Misanmu nih Kebetulan banget Bulan April ini Misanmu punya promo daftar reseller bertambur emas Jadi setiap pendaftaran dan pembelian perdana sebesar Rp250.000 Temen-temen dapet kupon undian Buat menangin kepingan emas buat 15 orang pemenang Nah buat temen-temen yang mau jadi reseller Misanmu Temen-temen bisa kunjungi website seller.misanmu.id Atau klik link yang aku taruh di description box dan klik daftar Terus abis itu temen-temen bakal ditunjukin syarat dan ketentuannya Baca sampe abis terus centang tanda setujuan baru klik lanjutkan Kalau udah isi data diri dan profil toko temen-temen dan klik register Abis itu cek email verifikasinya ya Udah deh jadi reseller Nah setelah itu temen-temen harus melakukan pembelian perdana sebesar Rp250.000 sebagai tanda verifikasi reseller Nah kalau udah temen-temen bakal dapet diskon perdana sebesar 25% Udah gak perlu modal besar Gak perlu bikin konten promosi Gak perlu nyetok juga Terus dilatih Dapet reward Dapet undian buat menangin emas lagi Jadi buruan daftar sekarang Mumpung lagi promo daftar reseller bertabur emas Siapa tau temen-temen yang menangin emasnya Jangan lupa buat share video ini ke temen-temen kamu yang lagi cari cara buat nambah pemasukan Like video ini kalau kalian suka Dislike aja kalau gak suka Kalau kalian gak mau like atau dislike gak apa-apa banget Buat temen-temen yang belum subscribe channel ini Subscribe sekarang juga Dan nyalain bellnya Biar temen-temen dapat notifikasi tiap kali aku post video baru Nah sekian video hari ini Semoga infonya bermanfaat dan membantu Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax